yang pindah ini di atas nah ini nanti bisa digeser-geser itu bisa bisa memperbesar memperkecil ya di Halo semuanya selamat datang di channel keparuli Oke yang baru bergabung silahkan klik like subscribe dan comment jangan lupa follow semua sosial media yang ada di deskripsi video ini di video kali ini saya akan membuat video tutorial Bagaimana caranya ganti tombol PPSPP atau cara ubah tombol PPSPP ya nanti disitu kita akan bisa mengganti mengubah memindahkan memperbesar ya atau memperkecil langsung saja kita mulai ke tutorialnya silakan teman-teman jika menggunakan bahasa Inggris ya bahasa PPSPP yang menggunakan bahasa Inggris silakan klik klik menu setting ya Nah di sini kita langsung pergi ke menu kontrol terus silakan klik yang edit tuh kontrol layout ya ini kalau kalian pakai bahasa Inggris tapi kalau misalkan kalian pakai bahasa Indonesia kalau kalian pakai bahasa Indonesia misalkan nih saya ubah ke bahasa Indonesia ya sebentar Nah kalau kalian pakai bahasa Indonesia silakan masuknya ke pengaturan terus kontrol nah disini pilih yang sesuaikan tata letak kontrol sentuh ya ini kalau pakai bahasa Indonesia kalian klik aja Nah kita menurut disini saya sudah rapi ya tambah PPSPP nya karena emang sudah saya setting sesuai keinginan saya ya dari besarnya ukurannya dan posisinya sudah saya atur nah disini kalau untuk memindahkan teman-teman klik aja yang pindah ini di atas nah ini nanti bisa digeser-geser tuh itu bisa digeser-geser ya teman-teman ya ini untuk memindahkan ya Nah disini kalau teman-teman ingin memperbesar atau memperkecil silakan teman-teman klik yang atur ulang ukuran ya yang ini nomor 2 atur lalu ulang ukuran Nah disini teman-teman bisa memperbesar memperkecil ya di silakan digeser ke atas kebawah ya kalau atau ke samping nah nanti dia bisa memperbesar atau memperkecil ya temen-temen ya nah jika ini sesuai kalau sesuaikan ini kita bisa memilih tombol mana aja yang ingin dimunculkan nih kayak tombol bulat yang lingkaran ini kalau misalkan kita ingin hilangkan di hilangkan checklistnya lalu kembali nah ini bisa dilihat tombol lingkarannya atau tombol bulatnya hilang tapi kalau ingin memunculkan kembali silakan di checklist nanti muncul atau teman-teman mau menambah tombol yang lain tinggal di centang-centang yang aja ini ya Nah jika teman-teman misalkan ingin meriset atur ulang tombol PPS PP nya silakan di tekan aja tombol yang atur ulang ini nanti akan kereset semua ya seperti semula Oke tutorialnya mungkin cukup sekiannya hanya itu saja gaya manas sangat mudah bukan semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya saya Oke Farouli sampai jumpa di video berikutnya hai 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 hai